Intro Assalamualaikum Hai semua Jumpa lagi dengan Bahar Kali ini Bahar akan masak kurita Ini kuritanya Dan bahan-bahan yang akan saya gunakan Di sini saya sudah siapkan Ini ada kecap panis Saos dan saus tiram Saos tomat Spring onion atau daun bawang Jeruk nipis Ada juga dengan Bawang bombay Tomat Ini ada bawang merah Bawang putih dan juga cabai Kalau soal cabai sesuaikan selera ya Oke sekarang kita mulai potong-potong bahan yang sudah ada Yang potong bawang bombay Potong memanjang Dan boleh sih disesuaikan dengan keinginan masing-masing ya Sampai kita bolehmu Hatiku hancur ranamu Tanpa sedikit kerasan Berdiri tanpa mengerti tangan Takkan ku terima cinta Sesatku Sia-sia Terima kasih Sia-sia 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 Berhidupan berhubung di tengah Takkan ku diwajibkan sesuatu Terima kasih telah menonton Nah ini bahannya udah dipotong semua Udah siap Tinggal kita akan kasih perasan jeruk nipis ke gulitannya Biar tidak amis ya Ini sebelum nanti direbus Terima kasih telah menonton Setelah itu siapkan air panas Untuk merebus guritannya Ini rebus sebentar aja Jangan terlalu lama Kalau kelamaan bisa alat ya Daging guritannya Terima kasih telah menonton Nah ini guritannya udah siap Tinggal tiriskan Lalu potong-potong Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah dipotong semua Kita mulai masak Ini masukkan bawang merah dan bawang putihnya Kita tumis sampai harum Terima kasih telah menonton Setelah itu bisa ditambahkan dengan bawang bomba Setelah itu bisa ditambahkan dengan bawang bomba Setelah itu bisa ditambahkan dengan irisan tomat Setelah bawangnya layu Tambahkan dengan irisan tomat kasih dengan sedikit air taruh bumbunya atau sausnya ini saus cabainya dan juga saus tiram saus tomat kecap manis gula garam sedikit penyedap atau kan sesuai selera ya jangan lupa koreksi rasa lalu tambahkan dengan potongan guritanya jangan terlalu lama untuk memasak guritanya karena bisa alat gajinya tambahkan dengan daun bawang yang udah diiris tadi dan sedikit tepung maizena untuk mengentalkan sausnya ini guritanya udah matang udah siap untuk dihidangkan siapkan dengan nasi hangat ini pasti tambah nikmat oke selamat menikmati selamat mencoba dan jangan lupa like, komen, serta subscribe jangan lupa juga tekan loncengnya biar tidak ketinggalan video saya selanjutnya terima kasih yang sudah selalu support channel saya tanpa kalian saya bukan apa-apa oke thank you very much wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati